Hai teman-teman sekalian, apa kabar? Bagaimana September kalian? Apakah September kalian menjadi September ceria? Ataukah menjadi September kelabu? Ada berita nih teman-teman. Sri Mulyani pastikan Indonesia resesi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan ekonomi nasional resesi pada kuartal ketiga 2020. Wah gimana ya tahun tikus logam terjadi resesi ekonomi di Indonesia. Jadi sebenarnya teman-teman resesi itu berarti ekonomi sedang istirahat atau bergeraknya agak sedikit melambat. Jadi bukan berarti ekonominya mati begitu. Kalau kita lihatnya sih memang tahun tikus berpeluang mengacak-acak kehidupan. Kalau teman-teman masih ingat di tahun 2008 lalu terjadi juga nih world economy crisis atau krisis ekonomi dunia. Tahun 2008, tepatnya 12 tahun yang lalu adalah tahun tikus tanah. Dan memang tikus berpeluang mengacak-acak kehidupan. Yang di atas bisa ke bawah, yang di bawah bisa ke atas. Jadi nih resesi ekonomi bukan berarti kehancuran loh teman-teman. Nah lalu apa aja yang diacak-acak tikus? Coba ya kalau kita lihat dari awal tahun 2020 di bulan Januari sebenarnya semua sedang semangat. Dimana kondisi awal tahun tikus merupakan langkah awal setelah pemilu yang terjadi di tahun babi. Tapi sekarang coba lihat kenyataannya. Banyak para pekerja yang biasanya di tempat nyaman ber AC alias kerjanya jualan di dalam ruangan. Tiba-tiba harus jualan di pinggir jalan panas-panasan. Dan ada lagi teman-teman, si sales yang biasanya setiap hari berkeliling kesana-sini kepanasan, ketemu orang. Demi untuk mendapatkan income, sekarang si sales bekerja di rumah melalui online. Adem deh. Nah jadi apa? Memang tahun tikus kita harus berhati-hati. Menyiapkan strategi. Kondisi resesi ekonomi yang terjadi di tahun tikus tentunya bukan berarti adalah kehancuran. Lihat aja 2008 tetap kan ekonomi tetap pulih. Hanya waktunya setelah tahun tikus akan berlangsung tahun kerbau, tahun kerja keras. Dan pemulihan ekonomi akan terjadi tidak semudah membalik telapak tangan. Tentunya dalam kurun waktu 3 tahun. So teman-teman, bersiaplah untuk mensiasati bisnis dan usaha Anda dalam 3 tahun ke depan. Kira-kira nih bisnis apa aja ya yang akan terdampak terhadap resesi ekonomi, terutama di Indonesia nih teman-teman. Yuk saya akan jelaskan ya, bisnis dalam 5 elemen yang akan terdampak krisis ekonomi di tahun tikus logam. Kita mulai ya. Yang pertama adalah bidang tanah. Bidang tanah diantaranya adalah properti, developer, asuransi, HRD, jual beli tanah, kos-kosan, dan semua yang berhubungan dengan aktivitas tanah. Bagaimana nih dengan bidang tanah? Tentu aja bidang tanah terhadap kondisi resesi berpeluang cukup netral dalam 2-3 tahun ke depan. Tapi nih, gak ada salahnya, bidang tanah mulai bersrategi menyiapkan langkah untuk bergabung dengan bidang logam. Bidang logam tuh apa aja sih ya? Bidang logam termasuk diantaranya IT, e-commerce, telekomunikasi, dan semua yang berhubungan dengan teknologi, otomotif, ataupun juga mesin-mesin manufacture. Menyangkut tadi, bidang properti, ataupun asuransi, ataupun semua hal yang berhubungan dengan tanah berpandu dengan logam, caranya adalah melibatkan strategi-strategi yang berhubungan dengan teknologi. Dan buat bidang logam nih, sebenarnya kesempatan yang baik untuk berekspresi 2-3 tahun ke depan. Dan ada lagi nih, untuk bidang otomotif, terutama di Indonesia, ada kabar sih bahwa Menteri Sri Mulyani mengatakan untuk otomotif mobil baru akan dibebaskan dari pajak biar masuk. Senangnya! Berarti kita semua bisa memiliki otomotif dong. Eits, tunggu dulu. Ingat ya, 2-3 tahun ke depan, segala hal haruslah penuh perjuangan. Jadi, jangan mentang-mentang otomotif itu murah, lalu semua teman-teman menghabiskan uangnya untuk membeli otomotif. Memang sih, bidang otomotif tetap baik. Namun, tidak hanya sekedar otomotif yang baik untuk bidang logam. Yang pasti, teknologi IT dan e-commerce. Buat teman-teman yang bergerak bidang tersebut, maksimalkan semua aktivitas Anda penuh dengan strategi. Berikutnya, bidang air. Bidang air itu apa aja ya? Di antaranya adalah event organizer, travel, minyak, lalu distribusi, transportasi, bank, dan masih banyak hal-hal lainnya yang sifatnya seperti air, yaitu usaha air minum ataupun juga kegiatan yang mengalir. Dan seperti kita ketahui, terutama di tahun tikus logam, bidang air adalah bidang yang paling berat dan harus berstrategi. Jadi intinya, 2-3 tahun ke depan masih sama. Buat teman-teman yang bekerja ataupun memiliki bisnis bidang air, sangat-sangat harus ekstra strategi. Jangan sampai kamu-kamu semua kebanyakan ide dan akhirnya malah mendapat masalah. Dan tentunya nih, buat teman-teman yang bergerak bidang air, bersiaplah untuk memulai strategi baru yang efisien, yang efektif. Nah, bidang yang berikutnya adalah bidang kayu. Bidang kayu itu apa aja ya? Bidang kayu adalah semua hal yang berhubungan dengan pemikiran, kreativitas, seni, ide, desain, lalu pendidikan. Nah, bidang kayu ini sebenarnya berpeluang cukup baik di tahun tikus logam. Namun, tetap haruslah bersrategi dan menggabungkan dengan bidang-bidang yang sedang trending dan baik. Di antaranya adalah bidang logam. Nah, 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 tentu aja gak semua bidang kayu ini berpotensi. Kalau kita lihat, artinya bidang kayu 50-50. Bisa baik ataupun juga kurang. Namun nih, menurut saya bidang kayu tetap baik. Semua yang berhubungan dengan kreativitas, pemikiran, ide, dan pendidikan bisa untuk menjadi positif dalam 2-3 tahun ke depan. Apalagi jika berpadu dengan bidang logam. Jadi nih, buat teman-teman yang bergerak bidang kayu, tidak ada salahnya. Mulai sekarang, kalian mulai mempelajari dan menguasai bidang logam atau menggabungkan dengan elemen logam. Seperti contohnya nih, pendidikan juga akhirnya kelas online. Ataupun juga kreativitas seni akhirnya juga berhubungan dengan teknologi. Nah, itulah contoh-contoh bidang kayu berpadu dengan logam. Nah, yang terakhir adalah bidang api. Apa aja ya bidang api? Bidang api di antaranya adalah marketing, kafe, saham, ataupun juga teman-teman yang sering berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya spekulatif. Ya, seperti contohnya bermain saham, itu juga spekulatif loh. Nah, buat teman-teman yang bergerak bidang api, saya sarankan nih, di tahun tikus logam memang api sangat berat dan harus bersrategi. Namun bagaimana nih 2-3 tahun ke depan? Tentunya, bidang api baru mulai lebih baik setelah 2 tahun ke depan. Itu artinya apa? Buat teman-teman yang bergerak bidang api, haruslah bersrategi. Jangan terlalu ambil resiko dan gambling. Nah, nah, dari semua bidang yang ada tadi saya sebutkan, kira-kira teman-teman pekerjaannya atau bisnisnya masuk ke bidang apa nih? Silahkan loh kalau mau share di kolom komentar di bawah ini. Jadi teman-teman, Jenny Fenswi mau mengambil kesimpulan. Kira-kira, resesi ekonomi yang terjadi di kuartal terakhir tahun tikus logam 2020, apa aja sih yang akan terdampak dan bagaimana mensiasatinya? Tentu aja, resesi ekonomi bisa terjadi di tahun tikus. Seperti kita tahu, tahun 2008. Namun, bukan berarti terjadi resesi ekonomi adalah kehancuran ataupun juga kematian. Kalau kita tahu, resesi itu adalah perlambatan. Perlambatan pergerakan ekonomi. Dan untuk mempercepat, tentunya kita butuh strategi. Tidak boleh cepat-cepat bergerak slow but sure. Jadi, mengakhiri tahun tikus logam di kuartal terakhir dan menuju ke tahun kerbau logam, kita semua harus bersiap-siap kerja keras. Dan tentunya memiliki strategi-strategi ekonomi yang sangat-sangat kreatif. Ingat, beberapa bidang usaha yang cukup baik diantaranya adalah logam dan kayu. So, teman-teman sekalian juga harus mulai menggeluti ataupun mempelajari bidang logam itu supaya kita semua masih bisa bertahan. Dan juga nih, terakhir sekali buat tahun tikus. Tahun tikus logam akan segera berakhir. Tikus terkenal dengan strategi ekonomi. Tikus adalah binatang yang pandai berhemat. Jadi, teman-teman memasuki kuartal terakhir tahun tikus logam, tampaknya nih kita semua harus berhemat. Dan mengatur pengeluaran baik untuk bisnis ataupun juga kehidupan Anda dengan efisien dan efektif. Dan kesimpulan yang terakhir nih, teman-teman. Bidang kayu juga baik loh. Jadi, kita semua harus mulai berpikir kreatif namun juga efisien dan efektif. Jangan lupa, tahun tikus diakhiri dengan langkah-langkah yang efisien dan efektif. Tentunya tidak boros. Pelit pada tempatnya dan boros untuk hal-hal yang sangat urgent. Bersiaplah! 2-3 tahun ke depan ini, kita harus bekerja keras. Karena pemulihan resesi ekonomi yang terjadi tahun 2008 juga terjadi selama 2-3 tahun. Nah, demikianlah pandangan Jenny Feng Shui terhadap kondisi resesi ekonomi yang terjadi di kuartal akhir tahun tikus logam 2020. Jangan lupa ya teman-teman, untuk like, share, dan subscribe. Jenny Feng Shui, Friends for Life! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.